Uuh, uuh, uuh Halo Amici, balik lagi di channel Youtube aku Jiglicious Hari ini aku mau kasih rekomendasi untuk ombre lips Buat kalian yang punya kulit sama matang sama kayak aku Dan sering mengalami kendala pengen bikin ombre lips Tapi kok produknya susah banget nih yang warnanya cocok Atau aku pengen produk yang harganya gak terlalu mahal Tapi pengen ombre lipsnya bagus Mix and matchnya sama apa ya Nah kalian wajib nonton video ini dari awal sampai selesai Tapi sebelum ke videonya aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku Jiglicious, Snya ada 2 Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Kalau misalnya kalian udah ngikutin video aku lumayan lama Kalian pasti tau banget Kalau aku tuh awalnya gak terlalu suka sama ombre lips Tapi makin kesini Makin banyak produk yang cocok untuk kulit sawo matang Dan aku mulai suka pake ombre lips Nah gak perlu tunggu lama-lama lagi Kita akan langsung ke ombre lips yang pertama Ombre lips yang pertama aku akan pake produk dari self-coating Ini tuh salah satu lip cream Korea yang aku suka Karena dia bisa melembabkan bibir Terus udah gitu warnanya bagus banget jadi ombre Dan dia itu bisa melembabkan bibir juga Jadi ini merupakan solusi buat kalian yang punya bibir kering kayak aku Nah untuk si self-coating ini tuh aku pake shade yang punch Ini oke banget warnanya Dan nanti kalau misalnya kalian mau beli lip cream ini Kalian bisa cek link yang ada di description box Terus untuk ombre-nya aku akan pake lip tint dari Implora Ini tuh kemarin sempet viral banget di TikTok Dan aku udah punya dong tentunya Aku pake shade yang cranberry dan kita akan gabungin keduanya Nah untuk produk dari self-coating ini Packagingnya super lucu banget Dia tuh kayak batu batak gitu lah Pokoknya super gemas Nah ini untuk warnanya dan untuk aplikatornya tuh memanjang gitu Cukup nyaman dan enak pada saat penggunaan produk Nah ini warnanya dan menurut aku ini tuh warna orange yang cukup bagus Kalau misalnya dijadiin base ombre gitu Kalau misalnya kalian mau pake gak di ombre juga ini warnanya cantik banget kok Nah untuk lip cream ini tuh tipe-tipe yang matte tapi ringan Ringannya itu hampir sama kayak lip tint Kalau kalian follow Instagram aku Kemarin-kemarin aku juga sempet nge-review lipstick yang self-coating ini Tapi dengan shade yang berbeda Nah ini warnanya tuh kayak lebih pop dan Bentar Ini kayaknya gak di ombre juga bagus sih Oke kita lanjutin ya Untuk ombre nya kita akan pake lip tint viral dari Implora Implora ini pernah aku review terpisah juga Dan ini tuh salah satu lip tint yang aku suka Aku jarang banget suka sama lip tint Tapi untuk yang Implora ini aku suka Karena dia itu Gak ada sensasi pahit Dan gak bikin bibir kering Biasanya kalo pake ombre tuh aku taro disini aja Tapi kalo ombre tuh memang harus hati-hati ya Penggunaan produknya Nah jadi kayak gini Kalo ombre nya warna merah gini tuh Bikin makeup jadi keliatan fresh banget Ini untuk produk yang kedua Ombre lips anti mahal-mahal club ya Karena ini pake produk favorit aku Yang satu dari Wardah Ini tuh yang color fit Wardah color fit ini favorit aku banget Karena dia tuh bagus packagingnya kayak makeup Korea Dan teksturnya tuh smooth banget Nempel di bibirnya cantik banget Dan untuk ombre nya kita akan pake Emina Glossy Stain Ini adalah salah satu produk Emina yang sempet viral pada saat launching Karena warnanya bagus Ini tuh aku pake shades yang Out to Belle Kita langsung pake aja ya Sebenernya kalo ombre lips itu Enaknya Kalo lip cream Ombre in pake lip cream Kalo lip stain Ombre in pake lip stain Gitu lah Cuman menurut aku Kalo lip stain Atau lip tint itu Jarang banget Yang warnanya bisa Dia jadiin basic ombre Untuk warna kulit aku ya Tapi kalo misalnya kalian kulitnya Lebih putih dan lebih cerah Dari aku sih Banyak warnanya Makanya kalo untuk base Aku lebih suka Pake yang lip cream aja Aku bikinnya tipis-tipis aja Di bibir aku Lalu setelah itu Kita pakein si Emina Glossy Stainnya Kalo yang ini Warnanya tuh Agak lebih merah Gitu Karena jujur dulu Aku susah banget Nyari produk yang Bagus buat di ombre Kalo buat sawah matang Tuh Ini tuh cakep banget Untuk si Eminanya Oke yang berikutnya Ini produk Mungkin kalian jarang liat Tapi menurut aku Ini salah satu produk Yang harus Kalian punya Ini tuh produk dari Y.O.U Yang Colorland Kemarin waktu launching Produk ini rame banget Dan memang karena Kualitasnya bagus sih Menurut aku Ini aku akan pake Shades yang Flirty Guava Ini juga produknya Gak terlalu mahal Warnanya lebih nude Daripada yang Tadi aku pake Nah kalo yang ini Aku tuh lebih suka Kayak modelnya Gak terlalu beraturan gitu Nah untuk Ombre nya Aku akan pake Produk dari Luxe Crime Produk ini tuh Kemarin baru launching Udah aku share Dan aku kemarin Sempet bikin giveaway Juga produk ini Di Instagram Jadi kalo misalnya kalian Pengen produk-produk makeup Aku sering banget Bikin giveaway di Instagram Aku jadi pastiin kalian follow Nah untuk ombre lipsnya Aku akan pake Luxe Crime Ini aku pake Shades yang Apricot Untuk Luxe Crime Ini warnanya Semuanya bagus Nah paling segitu dulu videonya Makasih udah nonton videonya Dari awal Sampai selesai Kalo misalnya kalian penasaran Sama produk-produk Yang aku pake Dan pengen beli juga Kalian cek aja Di description box Karena untuk setiap produknya Aku kasih link Supaya kalo kalian Mau belanja Tinggal klik-klik aja Kalo misalnya masih ada yang Mau ditanyain Kalian bisa tulis di kolom komentar Atau kalian bisa langsung DM aku di Instagram Oke Jangan lupa Untuk like Comment dan subscribe Dan jangan lupa juga Untuk follow Instagram aku Jiglisius S nya ada 2 Sampai ketemu di video berikutnya Tah Sampai ketemu di video berikutnya